good day guys kembali lagi di kentang tech channel dan kali ini kita kedatangan sebuah VGA VGA ini datang dari sebuah brand yang berasal dari Cina untuk itu izinkanlah kita perkenalkan ke kalian semua inilah dia isuric RX 580 8GB secara budget dia adalah VGA yang sangat menggoda karena harganya cuma di kisaran 1,3 hingga 1,4 juta so kira-kira seperti apakah kualitas dan performanya serta apakah ini worth it untuk kita punya untuk tahu jawabannya tontonin aja videonya ya sebelum bahas tentang VGA nya kita informasikan dulu tentang brand yang memproduksinya seperti yang kita bilang di awal VGA ini diproduksi oleh brand isuric sebuah brand dari Cina yang ternyata sudah berliris sejak tahun 2008 dan mulai meng-setup produknya mulai tahun 2015 dan di tahun 2021 VGA udah mulai diperkenalkan dan dipasarkan dari websitenya juga kita bisa lihat kalau VGA produksi VGA surik ini bukan cuma dari AMD aja tapi ada pula VGA dari Nvidia untuk tipe VGA yang diproduksi sendiri mulai dari Rx580 seperti unit yang kita punya ini kemudian ada Rx6600XT GTX 1660 Super Rx6600M RTX 3070M hingga Rx5500XT cukup menarik juga ya rupanya untuk harganya sendiri menurut kita VGA dari VGA surik ini termasuk sangat menarik harganya ya Rx588GB ini dijual dengan harga cuma 1,3 hingga 1,4 jutaan menariknya lagi kita udah bisa beli VGA ini di marketplace Indonesia macam Tokopedia dan juga Shopee untuk garansinya juga cukup panjang karena dia ngasih garansi ke kita selama dua tahun hanya saja kita patut tunggu distributor resmi dari VGA ini nanti siapa agar kita bisa mudah untuk melakukan klaim garansi kalau ada apa-apa untuk klik pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi video ini nah kembali ke VGA nya Rx580 ini sendiri memang bukan VGA AMD tipe terbaru tapi pas baru keluar VGA ini adalah salah satu VGA terbaik untuk urusan price to performanya bahkan mungkin sampai sekarang masih banyak diantara viewer channel ini yang pakai VGA ini bahkan di pasaran kita masih jumpai VGA ini dijual dalam kondisi bekas entah itu bekas mining atau bekas gaming hehehe Nah untuk VGA Rx580 yang kita terima ini packagingnya terkesan simple dan to the point sama apa yang mau mereka kasih nggak lain dan nggak bukan adalah unit dari VGA nya itu sendiri untuk build quality nya sendiri cukup meyakinkan dia kerasa berat dan kokoh saat kita pegang desain dari VGA ini terbilang umum layaknya desain VGA dari brand lain seperti asus msi gigabyte dan lain sebagainya bahkan covernya pun terlihat tebel dan kalau mungkin logo air surik divanya ini kita tutup asli kita nggak bakal nyangka kalau VGA ini adalah produk dari brand baru yang belum banyak orang tahu air surik juga ngasih dua buah fan untuk mendingin VGA nya lantas bagian backplate nya ternyata terbuat dari metal yang lumayan tebel ada lubang-lubang untuk air flow juga pada bagian backplate ini kemudian coba lihat untuk bahan heatsink pendinginnya walaupun juga tebel ya terlihat cukup aman dan bisa menghantarkan panas dari VGA nya dengan cukup baik tapi nanti kita akan coba buktikan bagaimana performa suhu dari VGA ini baik lanjut ke bagian outputnya VGA ini punya tiga buah port display port dan satu buah port HDMI jadi mau kita pakai ke monitor-monitor baru pun dengan resolusi tinggi juga hayu aja lantas untuk powerpin nya sendiri jadi VGA ini butuh 1x6 powerpin tambahan hampir mirip lah dengan VGA RX 580 yang banyak beredar dari brand lain sebelum-sebelumnya yang juga minta 1x6 powerpin untuk RX 580 nya sampai di sini kita ngerasa desain dan build quality VGA ini cukup impressive lah apalagi mengingat ini adalah produksi brand baru dan dia punya harga juga sangat terjangkau di kelasnya nah pas kita pasang dan lihat spesifikasi dari VGA ini di GPU Z disini terlihat shader atau stream prosesor yang dia punya adalah 2048 sedangkan kalau kita mau lihat spesifikasi dasar dari RX 580 standar itu dia punya stream prosesor sebesar 2304 jadi sedikit lebih rendah sebesar 256 unit tapi kalau kita mau coba compare ke beberapa VGA RX 580 dari brand lain di tech power up ternyata untuk shadernya ini sendiri ada ada pula beberapa VGA yang punya shader yang sama dengan RX 580 dari isurik ini dari sini bisa kita lihat pula kalau RX 580 isurik ini punya spesifikasi GDDR5 8 GB 256 bit bandwidthnya sendiri juga cukup jumbo ya ini 224,0 GB per second kemudian kita juga cek lewat CPU Z dan terlihat TDP dari VGA ini cuma 150 Watt aja padahal VGA RX 580 standar itu harusnya punya TDP lebih gede yakni di 185 Watt dengan begini tentu aja VGA RX 580 dari isurik ini akan lebih hemat daya daripada RX 580 standar dari brand lainnya nah dengan harganya yang cuma dikisaran 1,3 hingga 1,4 jutaan terus TDP yang lebih rendah juga daripada VGA dengan tipe sejenis saya jadi makin penasaran gimana performa VGA RX 580 dari isurik ini untuk pengujiannya sendiri kita gunakan PC di studio kita dengan spesifikasi dasar sebagai berikut prosesnya kita pakai AMB Reson 5 3500x kemudian mobile-nya kita pakai Aorus B550 RAM-nya kita pakai RAM 16GB DDR4 3200MHz SSD-nya kita pakai NVMe 1TB dan PSU-nya kita pakai Aorus Gold Mirate 750 Watt 80 Plus Gold pertama kita uji dengan 3D Mark Time Spy disini terlihat kalau grafik skor dari VGA ini itu adalah 3643 dan kebetulan kita punya data dari GTX 1650 OC yang pernah kita uji di PC ini juga ternyata skornya itu lebih tinggi loh daripada GTX 1650 yang punya skor sebesar 3447 padahal harga GTX 1650 OC itu 1 jutaan lebih mahal daripada RX 580 ini sedangkan pengujian dengan 3D Mark Fire Strike VGA ini punya grafik skor sebesar 12344 sedangkan GTX 1650 OC itu punya skor cuma 9268 Wah menarik banget ini ya hehehe Oke kita lanjut dengan 3D Mark Time Spy Extreme grafik skor yang dapat VGA ini adalah 1679 sedangkan dengan 3D Mark Fire Strike Extreme grafik skornya adalah 5460 ini udah termasuk cukup tinggi loh ya hasilnya mengingat harga VGA ini sendiri cuma 1,3 hingga 1,4 jutaan aja kemudian untuk suhunya saat pengujian dan VGA RX 580 ini terhitung adem dengan suhu rata-rata sebesar 58 derajat celcius Baiklah sekarang kita ke pengujian gamenya disini enggak tanggung-tanggung kita uji dengan sekitar 12 game lah ya tujuannya agar kalian bisa lihat bagaimana performa VGA ini secara global Oh ya kita maininnya semua game disini ini dengan resolusi 1080p dengan setting high di sebagian game dan sebagian lagi kita set di rata kanan pertama kita mulai dari game baru sekelas break memory dengan setting high kita dapetin game bisa kita berjalan dengan afraid fps sebesar 54 fps kemudian lanjut ke game Elden Ring disini kita set gamenya di rata kanan dan hasilnya ternyata game berjalan stabil dengan afraid di 58 afraid fps lantas di game Far Cry 6 disini kita set gamenya di setting Ultra dan hasilnya cukup mengejutkan game berjalan lancar dengan afraid di 54 fps lantas kita coba dengan game God of War disetting rata kanan pula hasilnya game berjalan lancar dengan fps di 49 afraid fps lancar dan hasilnya ternyata game berjalan dengan oke banget dengan mendapatkan fps di 48 afraid fps inget ya ini setting high lho ya dan saya rasa sepertinya enggak ada VGA dengan harga sejutaan yang bisa dapat fps terstabil dengan afraid seginian ini hasilnya mantep banget lah pokoknya kemudian selanjutnya kita tunjukin pula pengujian game-game lain semisal GTA 5 Minecraft with shader Genshin Impact Valorant hingga Cyberpunk 2077 dan mari kita lihat bersama hasilnya selamat menikmati Іng selamat menikmati selamat menikmati nah dari hasil pengujiannya bisa kita lihat juga suhu dari VGA ini itu untuk main game berat sekelas Red Dead Redemption dan Cyberpunk masih stabil di 70 derajat celcius aja sedangkan kalau cuma dibuat main game sekelas Valorant dan Genshin Impact suhu VGA nya itu juga terlihat adem ayem di kisaran 60 hingga 65 derajat celcius ini juga disebabkan karena TDP dari VGA ini seperti yang kita tahu tadi cuma 150W aja itu sebabnya untuk urusan suhu VGA nya ini terhitung adem banget dibuat main game-game AAA tadi so dari pengajiannya ini kita bisa ambil kesimpulan kalau ISO Rx 588GB ini punya performa yang diluar ekspektasi kita untuk sebuah VGA seharga 1 jutaan game-game AAA yang kita uji rata-rata berjalan dengan sangat lancar dan punya average fps yang memuaskan dengan setting high dan rata kanan walaupun memang pada game Cyberpunk 2077 kita perlu turunin settingannya ke low medium custom agar lebih playable sedangkan pada game yang lain terlihat sangat-sangat lancar mengingat kita juga main game nya di resolusi 1080p so pertanyaannya apakah ini worth it? untuk urusan press to performan kita bisa bilang ini sangat worth it yang mana ada VGA baru di harga sejutaan yang bisa mainin game-game AAA selancar tadi sejauh yang kita pernah uji sampai sekarang itu masih belum ada selain itu bila kita coba bandingkan dengan VGA yang lebih mahal sekelas GTX 1650 ternyata performanya juga bisa dibilang hampir sama bahkan dalam pengujian sintetisnya justru lebih baik RX 588GB dari ISO Rx ini so demikianlah review VGA RX 588GB kali ini semoga bermanfaat dan kalian suka terima kasih udah nontonin video ini sampai habis see you in the next video adios dan jangan lupa semangat stiap hari selamat menikmati